Shalom puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program tentang doa baik doa pagi maupun doa malam dimana kita akan diisi dan di charge supaya rohani kita supaya iman kita semakin meningkat dan kita semakin dewasa rohani sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan dan doa-doa saudara pasti dikabulkan Tuhan karena ada iman yang didasari oleh firman Tuhan mari kita tunduk kepala kita mau berdoa Bapak kami yang ada dalam surga Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sucikan hati pikiran kami beri kekuatan berikan firmanmu taruhlah perkataanmu dalam hati pikiran kami supaya kami boleh teguh di dalam iman kami supaya kami boleh berjalan di dalam iman pengharapan dan kasih supaya kuat kuasa Tuhan menarik kami sehingga setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan yang punya masalah persoalan tantangan dihiburkan diberi kekuatan dan kemenangan terima kasih Tuhan supaya janji-janji Tuhan kami boleh pegang Tuhan lepaskan kami dari jerat hutang lepaskan kami dari segala musuh yang mengintimidasi kami lepaskan kami dari kemalangan lepaskan kami dari kegagalan tolonglah anak suami istri kami Tuhan orang tua kami engkau berubah engkau jama dan engkau juga perbaiki hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amen Saudara banyak orang telah berdoa namun salah berdoa berdoa dan meroh kudus kenapa salah? kita lihat dulu firman Tuhan yaitu di dalam Yaakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3 dari manakah datangnya sengketah dan pertengkaran diantara kamu? bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? kamu mengini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu mempunyai hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menyelidiki datangnya dari mana sengketah persoalan perkelayan diantara kita datangnya dari mana? bukan datang dari perdamaian datangnya dari hawa nafsu kita yang saling berjuang di dalam tubuh kita ketika seseorang mungkin saudara dia mulai ada sesuatu yang tidak puas kemudian dia utarakan maka timbullah ketidakpuasan yang lain dan timbullah, timbullah dan kemudian terjadi pertengkaran oleh sebab itu apa yang tidak menjadi ketidakpuasan kita kita harus singkirkan kita harus belajar menerima perlakuan atau sesuatu yang menurut kita tidak baik sehingga kita tidak puas kita harus menerima dan kita harus berpuas diri kenapa? karena Tuhan itu senang dengan orang yang lemah orang yang hancur hatinya orang yang teraniaya jangan menjadi orang yang menganiaya tetapi jadilah orang yang teraniaya mungkin itu tidak baik juga tapi diantara dua pilihan mau menganiaya atau teraniaya pasti lebih baik kita teraniaya daripada menganiaya karena orang menganiaya itu dosa tetapi jauh lebih baik kalau tidak terjadi apa-apa namun di dunia itu seperti itu ada yang menekan ada yang tertekan ada yang merugikan ada yang dirugikan ada yang menghancurkan dan ada korbannya oleh karena itu Tuhan mengajarkan sebelum kehancuran itu terjadi supaya kita jangan berkelahi jangan sampai kita timbul pertengkaran karena itu hawa nafsu harus dimatikan ayat 1 kita baca dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu bukankah datangnya dari awan nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu ayat kedua kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa dari mana sengketa dari keinginan kita kita ingin memperolehnya kita tidak dapat kita iri kita membunuh kita merebut kita merampas kita berkelahi karena kita mengingin sesuatu datangnya dari hawa nafsu kita akhirnya kita tidak dapat akhirnya kita mulai berkelahi kita iri kita mulai merebut dan sebagainya solusi dari Tuhan yaitu ketika kita mengingini sesuatu jangan merebut jangan iri tapi berdoalah mengapa mereka mengingini sesuatu karena mereka tidak mendapatkannya karena mereka tidak berdoa oleh karena itu solusi dari Tuhan supaya kita tidak iri supaya kita tidak merebut dan berkelahi mari kita tingkatkan supaya kita tetap kembali kepada Tuhan kita berdoa tiada hentinya daripada kita sakit hati daripada kita iri lebih baik saudara datang kepada Tuhan berikanlah hatimu supaya diisi kebenaran mintalah kepada Tuhan supaya itu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu dan dikatakan datangnya dari mana dari hawa nafsu datangnya dari mana karena kamu tidak berdoa karena kamu tidak berdoa maka kamu tidak dapat apa-apa sehingga hari ini diajari doa kita lihat dulu ayat yang kedua kembali kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa jadi jangan membunuh lagi jangan berkelahi lagi karena itu karena kita ingin memiliki tapi berdoa lah karena Tuhan itu murah hati dan memberikan kepada kita akan tetapi jangan salah berdoa salahnya bagaimana yang kita minta itu apakah datang dari Tuhan apakah itu mendatang damai sejahtera ataukah mencelakakan kita kita lihat dulu ayat yang ketiga atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu disini kita berdoa namun tidak menerima apa-apa karena salah berdoa loh kok bisa salah karena apa yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita aku ingin kaya nanti aku ingin balas dendam aku kalau kaya aku nanti punya uang aku akan cari tukang pokol untuk memukul orang aku mau kaya aku mau tunjukkan kepada orang supaya mereka iri padaku itu salah aku mau terkenal kenapa karena aku mau cari ini cari itu mau ini itu tidak benar seharusnya saudara kita boleh meminta sesuatu asal untuk kebaikan Tuhan berkati aku supaya aku menjadi berkat Tuhan buat aku boleh dikenal orang supaya aku boleh mengenalkan orang itu kepada Tuhan Tuhan buat aku menjadi sembuh supaya kesembuhanku ini menjadi kesaksian dan aku boleh melayani Tuhan dengan baik saudara kita boleh minta sesuatu namun jangan sampai karena hawa nafsu kita tetapi untuk kemuliaan Tuhan oleh sebab itu jangan salah berdoa berdoa dalam roh kudus Judas pasal 1 ayat ke 20 akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh kudus inilah solusinya kita berdoa supaya kita dapat sesuatu namun apa yang kita doakan bukan dari hawa nafsu tapi untuk kemuliaan untuk menjadi berkat bagi orang dan kemuliaan bagi Tuhan sehingga dikatakan mari membangun diri kita membangun diri kita dengan iman yang paling suci bukan iman sembarangan kalau iman yang sembarangan itu duniawi tapi iman paling suci yaitu penuh kasih kesucian ingin menjadi berkat ingin buat perdamaian dan sebagainya bangun dirimu dengan iman yang suci dan berdoa dalam roh kudus itu solusinya roh kudus akan memberikan damai sejahtera kasih sukacita apa yang kita minta kalau tidak ada kasihnya apa yang kita minta kalau tidak ada damai apa yang kita minta tidak membuat kita sukacita dan orang sukacita dan orang damai dan kita tidak bisa mengasih itu bukan dari Tuhan mari kita tunduk kembali kita berdoa Bapak kami dalam surga yang kami kenal di dalam menama Tuhan Yesus terima kasih atas kebenaran firman Tuhan sehingga kami tahu kerap kali kami berkelahi kami bertengkar karena kami punya awan napsu di dalam diri kami yang saling berjuang di dalam diri kami sebab itu Tuhan kami ingin mematikan supaya tidak ada pertengkaran lagi Tuhan kami mengingini sesuatu kami tidak dapat lalu kami iri dan akhirnya kami mulai bertengkar akhirnya kami berkelahi karena kami tidak berdoa Tuhan ajar kepada kami supaya tidak iri supaya kami Tuhan tidak bertengkar tapi kami belajar untuk berdoa dan berdoa yang tidak salah yaitu apa yang kami minta supaya mendatangkan kasih mendatangkan damai sejahtera mendatangkan sukacita mendatangkan penguasaan diri Tuhan supaya apa kami minta bukan untuk menyakiti bukan untuk membuat orang lain menjadi iri dan bukan untuk melukai orang lain tapi membuat nama Tuhan dimuliakan bukan supaya kikir tapi kami supaya murah hati supaya menjadi berkat jika Tuhan ada diantara kami yang sakit punya masalah mari saudara dekapkan tanganmu di dadamu kalau engkau punya masalah persoalan beban yang begitu berat persoalan doa yang tidak terjawab mungkin musuh atau iri hati atau perkelehan dekapkan kedua tanganmu di dadamu dan ketika engkau sakit dekapkan tanganmu bukan sakit biar damai sejahtera Tuhan turun kepadamu biar kekuatan kasih Tuhan turun kepadamu sehingga engkau dilepaskan dari permusuhan perkelaian hawa nafsu biar engkau mulai dilepaskan dari iri hati supaya engkau belajar berdoa dan didasari oleh roh kudus di dalam nama Yesus mendapatkan kelegaan pemulihan kekuatan jalan keluar dari Tuhan dan engkau yang sakit menjadi sembuh di dalam nama Yesus mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita yaitu doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amen jikalau saudara masih membutuhkan konseling dan doa silahkan hubungi nomen tertera Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!